Aku suka banget juga sama bus baru, tapi ketika kita bisa naikin bus lama yang dulu kita nggak bisa naikin, sekarang kita baru kesampean, itu ada rasa yang berbeda gitu. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari perwakilan Rosalia Indah, Waihalim. Ini aku berada di mesnya ya, jadi ini aku numpang mandi sebentar setelah tadi aku baru aja sampe naik bus Rosalia Indah dengan nomor lambung 3112 dari Madiun ke Pringsewu, traiknya, cuman aku turun di Waihalim. Dan setelah satu jam di dalam mes, abis mandi-mandi, bersih-bersih, ini aku langsung siap-siap untuk kembali ke Madiun lagi. Jadi Madiun Lampung, Madiun PP, bener-bener PP ini. Jadi sampe sini cuma numpang mandi. Dan sekarang aku mau naik bus yang akhirnya keturutan juga, ini aku bela-belain PP demi bisa naik bus ini. Ini adalah bus Rosalia Indah yang warnanya kuning. Ini aku juga belum lihat penampakannya ya, karena ini aku masih bimes. Bentar lagi kita akan turun ke bawah ke tempat pemberangkatan bisnya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ke sana. Ya teman-teman, sekarang aku sudah berada di tempat keberangkatan dari kantor perwakilannya Rosalia Indah, Waihalim. Dan sudah ada juga bus yang akan mengantarkan aku dari Lampung menuju ke Madiun. Jadi busnya itu dengan nomor Lampung 3038. Tapi sayangnya busnya itu di bagian depannya sudah diganti. Sudah dioperasi mukanya menjadi, ya sebenarnya masih ciri khas tentermnya masih ada sih. Cuma di bagian topi dan lampunya itu sudah diganti menjadi jet bus 3. Tapi untuk bagian belakangnya sih masih original sih. Oke, jadi ini kita langsung dipanggil untuk masuk ke dalam bis. Sambil nunggu ada penumpang yang belum datang. Ya kita bahas sedikit ya tentang bus yang akan mengantarkan aku dari Lampung menuju ke Madiun. Nah, jadi bus ini adalah bus yang tadinya nomor Lampung itu 540 kalau nggak salah. Tapi sekarang nomor Lampung itu Rosalia ganti jadi 4 digit ya. Jadi 3038. Bus ini menggunakan bodi buatan karoseri tenterm namanya HDD, eh Max HDD yang mesin belakang. Kalau biasanya Max HDD itu mesin depan yang biasanya dipakai sama bis tenterm yang buat AKDP ya. Tapi ini mesin belakang dan kayaknya cuma Rosalia Indah aja yang punya 4 unit. Ini salah satunya. Kalau bagian belakangnya sih masih ori ya. Cakep banget sih bagian belakangnya. Cakep ya. Tapi bagian depannya tuh aduh karena dicampur-campur ya jadi agak gimana gitu ngeliat ya. Tapi kalau bagian belakangnya ini masih ganteng. Ini disini ada tulisannya. Max. Sansisnya Hino RK8 belum air suspension. Nah itu penumpang yang udah datang. Ayo kita naik. Hahaha. oke jadi sekarang kita sudah berada di bagian dalam dari bus 3038 dan seperti inilah, ini kelasnya eksekutif plus ya sekarang, bukan eksekutif dan kursinya seperti ini seperti eksekutif plus Rosalia Indah pada umumnya ini footrest, legrest dan juga tempat penyimpanan jadi satu jadi 3 in 1 dan disini untuk penyimpanan tempat sepatu atau sendal kita, jadi sebelum kita naikin kaki kita ini alas sapi ditaruh disini dulu kemudian disini juga ada footrestnya ini footrest, nah ini kalau ditutup ini jadi legrest dan ini enak banget, bisa dimaju mudurin posisinya, dan juga ini empuk kemudian kursinya ini masih memakai kursi Aldila yang lama ini ya, legend banget sih kursi ini terus juga kita mendapatkan 2 bantal yang satu-satu sih sangat tentu pakai sebelah, bantalnya berwarna coklat dan ini aku beli teh manis di Rosin Resto ya, karena sekarang hujan jadi menghangatkan badan kemudian lover ACnya masih seperti ini wih, keren ya ini kalau kita nyebutnya dulu lover ACnya ini, model kocong terus juga disini ada TV terus di bagian atas ini ada kompartemen penyimpanan tapi yang ada tutupnya cuma bagian depan aja di kursi nomor 1C1D ada tutupnya tapi di bagian belakangnya tidak ada tutupnya seperti bus-bus Rosalia Indah pada umumnya ya jadi ada kompartemen penyimpanan di atas kalau yang ada tutupnya ini biasanya untuk kru ya kru naruh barang dan TV-nya disini ya, better TV-nya nggak perlu dibuka sih biar view kita bisa lebih bagus ke bagian depan gitu lah kira-kira ya, seperti inilah view-nya ya terhalang dengan toping yang di pas banget depan kita depan pandangan kita persis jadi ya, view-nya agak lumayan terganggu ya dan ini ada Stella Matic-nya tuh, masih ada nomornya 5.40 oke, jadi kita persiapan berangkat by the way, ini masih memakai Hino RK8 non-air suspension dan dashboard-nya ini masih bagus loh wiss ini mbahnya Avante jam 13 lewat 45 menit lebih cepat 15 menit dari jadwal seharusnya yaitu jam 2 siang ini kita sudah diberangkatkan dari kantor perwakilannya Rosalia Indah Wai Halim wiss terima kasih 1 jam setengahnya kesini numang mandi numang makan balik lagi seperti inilah trip-nya masarkan ya demi naik si bis kuning rela PP Madiun Lampung cuma buat mandi makan pulang lagi tapi happy sih nah, ini kita lewatin ITERA Kota Baru seperti biasa di ITERA ini wih, ganteng banget tuh BMB putih ih, cakep banget salfok, salfok jadi seperti biasa di ITERA ini sedang ada perbaikan jalan jadi ya seperti ini kondisinya teman-teman biasanya tuh disini jalannya dua-dua tapi karena sedang ada perbaikan jadi satu-satu seperti ini kamu yang selalu ada di saat ku terluka hari yang indah hari terakhir ku melihatmu dan tak ada lagi suara dan tangismu disini jadi dari kantor perwakilannya Rosalia Indah Way Halim tadi ini kita langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni asik banget ya gak ada pickup-pickup lain dari Way Halim tuh biasanya kan ada kalianda ada panjang ini kita langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni cepet banget jadinya teman-teman sekarang jam 3 sore ini kita sudah tiba di Pelabuhan Bakauni Dermaga Exkutif dan disini terparkir 4 bis ada 2 bus bus pajaya di belakangnya ada bus yang kita naikin dan itu ada HDX Trans tuh HDX Trans kok dia masuknya yang exkutif ya keren banget dan tadi tuh aku lihat ada beberapa bus ANS tapi dia malah ke yang reguler tumben banget ANS kok masuknya yang reguler ya tadi ada 2 atau 3 bus gitu ANS gitu biasanya kan ANS masuknya yang ini ya exkutif cuma tumben banget ANS ke yang reguler oke jadi kita bahas sedikit lagi yuk tentang bus yang aku naikin aku tuh bener-bener excited banget naik bus ini karena dulu waktu bus ini keluar itu sekitar tahun 2018an aku tuh bener-bener amazed banget ngeliat Rosalia indah warna kuning dan setelah hampir 6 tahun kemudian baru kesampean naikin gitu jadi aku suka banget juga sama bus baru tapi ketika kita bisa naikin bus lama yang dulu kita gak bisa naikin sekarang kita baru kesampean itu ada rasa yang berbeda gitu dan aku berasa banget di bus ini gitu loh karena dulu pada saat bus-bus ini baru yang warna kuning ini aku keadaanku waktu itu belum bisa untuk naik bus sekarang baru kesampean jadi kayak senengnya tuh beda gitu oke yuk kita mendekat ke busnya nah jadi ini kita berada di dermaga ekskutif pelabuhan bakauni ya ini kita bahas sedikit lagi tentang bus yang kita naikin dari Wai Halim menuju ke Madiun nah jadi bus ini ya tadi aku udah jelasin sedikit ya buatan karoseri tentrem dan ini limited banget temen-temen jadi yang punya bodi seperti ini kalau gak salah cuma Rosalia Indah aja yang mesin belakang ya kalau yang mesin depan mah banyak setahu ku terutama busnya PO tentrem ya punya karoseri tentrem juga itu banyak sekali cuma kalau yang mesin belakang Hino RK seperti ini kalau gak salah cuma Rosalia Indah aja yang punya 4 unit 2 jalan Konorogo Merak 2 jalan Madiun Pringsewo sama seperti yang kita naikin ini nah di bagian belakang ini masih original dari tentrem ya disini ada namanya MAX jadi dulu bus ini kode bodinya atau nomor lambungnya itu adalah HDD 540 nah sekarang berubah jadi 3038 jadi 4 biji penomerannya di Rosalia Indah jadi HDD 540 sama HDD 541 untuk yang Madiun Pringsewo seperti ini nah jadi kalau yang Konorogo terenggalek kalau gak salah HDD 538 HDD 539 itu untuk yang Konorogo Merak nah kalau yang ini HDD 540 HDD 541 nah kalau yang 540 ini sudah di rebodi bagian depannya jadi bagian depannya sudah diubah yang original itu yang HDD 541 sayangnya kita gak dapet yang itu ya tapi semoga besok di Madiun kita masih ketemu yang HDD 541 itu yang original banget kalau ini depannya sudah diubah karena dulu laka kalau gak salah ini jadi bagian depannya diubah lampunya menjadi lampu jet bass 3 bumper jet bass 3 topi jet bass 3 ya seperti inilah ini bener-bener limited sekali dan kayak customized banget gitu lampunya lampu tantrum selendangnya selendang jet bass 2 jadi ya unik lah bis ini gitu teman-teman makanya kenapa aku kayak excited banget sama bus ini dan konon katanya bus ini yang kuning-kuning ini mau diganti dengan bis baru ya karena emang sudah selayaknya Rosalia Indah menggantilah armadanya ini armada sudah mau 6 tahun dia keluar kalau gak salah Juni 2018 sekarang sudah November 2023 sudah hampir 6 tahun ya 18 ke 24 jadi ya sudah selayaknya diganti dengan yang baru dan trayek Madiun Pringsewe ini adalah trayek yang rame banget penumpangnya sebenarnya kalau kita lihat dari luar itu kondisinya emang oke oke banget ya dari luar kalian bisa lihat dah dari luar tuh masih bagus gitu tapi untuk bagian dalamnya menurutku udah tidak seharusnya Rosalia Indah memakai bis ini ya bagian dalamnya tuh sudah perlu di rehab sudah perlu di ubah lah diperbaiki bagian dalamnya cuma kalau bagian luarnya emang masih kelihatan seger banget sih nah ini ada masuk lagi bus-bus pariwisata dari Banyu Asin mau ke Malang apa kita ikut ini aja ke Malang ya langsung pulang langsung pulang ke Malang terus di belakang itu ada bus Rosalia Indah dan di depannya Rosalia Indah itu ada 27 Transway memakai bodi jet bus 5 wess malah salvok sama trucknya yang ini dong ganteng nah itu tuh wah bodi jet bus 5 nah ini nih kenapa ini pada mundur ini nah ini Rosalia Indah kedua yang tiba di pelabuhan tuh ini mundur kenapa sih nah itu bus ANS dia masuk kapal yang reguler tuh dermaga 1 kalau ini dermaga 7 nah ini sudah masuk Rosalia Indah yang kedua ini dengan nomor 3073 nah gitu jadi kalau di pelabuhan bakau nih itu agak unik teman-teman dermaga ekskutif nih di belakangku dengan dermaga regulernya itu tidak dibatasi apapun jadi tuh ya cuma dibatasin ini aja disini bisa lewat disini bisa lewat kalau di merahkan beda ya antara ekskutif dan regulernya dan ini kapalnya baru aja berangkat ini KMP sebuku tuh tidak enaknya naik kapal ekskutif adalah kalau udah berangkat seperti itu kapalnya kita harus nunggu jadwal kapal selanjutnya dan itu nunggunya agak lama belum proses unloadingnya loadingnya lagi itu aja udah bisa 1 jam ya gitu lah jadi paling cepat nunggunya kalau udah kapalnya berangkat kayak gini itu 1 jam nunggunya paling cepat karena proses unloading sama loadingnya aja udah 20 menitan gitu jadi kadang malah lebih cepat yang reguler dibanding yang ekskutif nah KMP sebuku ini teman-teman itu punya 2 kembaran di penyeberangan pelabuhan bakauni merak nah jadi hari ini kapal ekskutif yang bertugas itu hanya ada 3 teman-teman jadi kalau udah 3 gini ini dermaganya nganggurnya lama nih biasanya kalau 4 itu kan satu keluar begini langsung diisi lagi tapi ini ngosong begini karena kapalnya cuma 3 hari ini yang bertugas ya seperti itulah lika-liku naik kapal ekskutif dan sekarang bis yang masuk ke dermaga ekskutif pelabuhan merak ini sudah bertambah beberapa nih kita lihat lagi yuk ada bis apa aja yang sudah terparkir di dermaga ekskutif pelabuhan bakauni ini nah jadi disini bertambah 3 ya ini tadi udah dateng gak sih udah ya jadi disini bertambah 3 ini ada Rosalia Indah 329 ini ada Harapan Jaya S03 terus di belakangnya ada Harapan Jaya lagi PS ini Pringsewu PS03 wah metik loh lululululu RN285 metik ke Pringsewu aku iseng iseng main ke parkiran bus yang reguler ini ada ALS 277 ini adalah ALS dari Medan menuju ke Jakarta. Medan via Sibolga ke Jakarta. Dan di parkiran bus ini, yang reguler, itu ada transport ekspres jaya maksudnya. Entah lagi ngapain tuh. Penumpangnya banyak yang turun. Nah, ini ALS menuju ke kapal. Tuh. Yang reguler malah duluan loh. Wiss. Ini ada Raja Basa Utama juga. Ini dari Kota Agung menuju ke Kampung Rambutan atau Kalideres ini. Duluan dong dia naik kapal. Padahal baru dateng dia. Yang reguler udah mulai masuk dah. ANS 37 sudah bergerak. Ini RBU juga sudah kesini. dan eksekutif belum ada kapalnya. Haha, sedih sekali. Hahaha. Nah, ini akhirnya datang juga kapal yang Ferry Express atau yang akan sandar di eksekutif KMP Batu Mandi. Tuh. KMP Batu Mandi datang. Ini ANS dua-duanya sudah masuk ke dalam kapal. Ini kapal namanya Nusa Jaya. Nih. Sisa ALS yang belum masuk nih bisnya. Gitu. Jadi, ini ujung-ujungnya kita sama nih nyampe-nya. Antara yang reguler sama yang eksekutif. Saat ini bus yang terparkir di Dermaga Eksekutif Labunan Merak yang menunggu kapal itu ada 10 atau 11 gitu tadi aku hitung. Nah, kapal Batu Mandi ini KMP Batu Mandi itu hanya bisa memuat 6 atau 7 bis saja. Jadi, emang dibatasi kalau untuk yang KMP Batu Mandi Sebuku Legundi Jatratiga itu sedikit bis yang bisa masuk. Tapi, kalau Port Link 3 nah, Port Link 3 itu adalah kapal terbesar di penyeberangan Bakau Ne Merak kalau Port Link 3 itu bisa banyak banget di atas 10 atau di atas 15 bis gitu yang bisa masuk ke dalam kapal. Jadi, kalau ada Port Link 3 itu tenang banget rasanya. eh, Legundi Sebuku Sorry. Legundi Sebuku Jatratiga itu segini aja nggak semuanya bisa kangkut dibatasi gitu teman-teman. Ya, begitulah. Sayangnya Port Link 3 hari ini sedang tidak bertugas. Jadi, hari ini cuma ada 3 kapal Sebuku Batu Mandi dan juga Jatratiga saja yang bertugas hari ini. Oke, ini bentar lagi mau bongkar kapalnya. Sudah mulai proses bongkar. Wih, dibuka dengan mobil Eskudo. Cakep banget ya? Wih, motor-motor juga sudah mulai turun. Yuk, seperti biasa kita ke sana. Wuh, langsung Gumarang Jaya. 16.26 Matic. Ini jam-jamnya Bis Padang baru nyebrang nih. Kita tunggu, nggak, kan? Langsung Pak Lala. Jam-jamnya Bis Padang nih. Bis Bis Sumbar ding. Bogor, paya kumbuh. Wih, ganteng sekali. Ada Pak Lala lagi nih. Seri B. Widi. E-03 nomornya. Wih, ini ada Sembodo. Sweet Kombi. Ini Bis yang masih menjadi wacana ini ya. Entah kapan naik lagi. Eh, naik lagi. Naiknya ke Sumbar lagi naik ini. Tidak terrealisasikan sampai sekarang. Yang sleeper-nya full. Oh, berhenti nih. Oh, patah. Eh, patah. Penyok. Untungnya ada ini ya. Ada tubular-nya ini ya. Jadi, nggak langsung naik bumper. Kalau nggak ada tubular-nya langsung naik bumper. Tuh, karena emang disini curam banget sih. Jadi ya seperti itulah. Fungsi tubular di bumper. Ada palalah lagi. Palalah seri A. Wih. Dengan kode body E-10. Wih, wih, wih. Ini pelan-pelan juga nih. Belakangnya ngeri banget belakangnya. Belakangnya tipis. Aduh, mengerikan ini. sudah habis ternyata. Itu truk terakhir keluar. Nah, kalau udah bersih, ini mobil pengangkut sampah masuk untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di kapal. Dia keluar, baru nanti truk. Ini duluan masuk nih. Ini truk sisa yang tadi, kapal sebelumnya. Jadi, dia ditahan di sini. Baru nanti bis-bis yang masuk. Oke, sekarang truk-truk sudah mulai masuk. Ini truk pertama yang masuk ke dalam kapal. Wih, ini truk-truk duluan ya. Bisnya belakangan. Ini dia akhirnya bis-bis dibuka ya. Barisan truk-truk cakep ini. Wuh, ngangkat semua bampernya. Tuh. Wih, ini cakep banget sih. Telur asin gitu warnanya. Keren. Belakangnya ngangkat tuh bampernya. Ini bis kita kedapetan ternyata. hehehe. Ini dia bus yang kita naikin. Masuk ke kapal. Wih. Kita ikut belakangnya. jadi seperti inilah di dalam dek parkiran kendaraan besar Batu Mandi. di sini sudah ada lima. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Di belakangnya sisa dua lagi. Oke, sekarang kita naik ke atas ke dek penumpang. Belum, Ding. Kalau ini masih dek parkiran minibus. Wuh. Lumayan rame juga ya. Padahal ini hari Senin. Eh, semasa. Duh. Ini agak tenang lah arusnya dibanding tadi pagi. Kita naik lagi. Ya, teman-teman. Jadi, naik kapal KMP Batu Mandi ini karena aku mau ngedit. Jadi, ini aku masuk ke dalam ruangan VIP. VIP Launch Verizi namanya. Jadi, di kapal Batu Mandi, Jatra 3, Sebuku, Legundi, kalau nggak salah ada semua yang VIP Launch seperti ini. Dan, untuk masuk ke dalam sini, itu kita bayar 60 ribu rupiah. Pembayarannya bisa cash, bisa QR. Gitu. Dan di sini enak. Di sini ada banyak sofa, ada banyak tempat duduk. Di tiap tempat duduknya itu ada chargernya. Di sana ada charger-charger. Ataupun, kalau di sini kurang, kita bisa ke sini. Ada banyak chargernya. Jadi, enak. Dan di sini sepi juga karena 60 ribu. Agak sayang ya untuk dikeluarkan dengan durasi perjalanannya 1 jam setengah. 60 ribu. Lumayan. Tapi, karena aku butuh mau ngedit video, jadi yaudah. Kita di sini lebih tenang, lebih sepi. Dan di sini, kita juga mendapatkan ini. Jadi, kita mendapatkan free coffee yang bisa kita seduh sepuasnya selama dalam perjalanan dari Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak. Juga nanti kita dapat snacknya, tapi nanti diberikan sama mbak-mbaknya yang jaga. Oke, jadi kita ngedit dulu. Seperti biasa, aku di pojok sana. Juga di sini enak teman-teman. Ini kalau siang seperti ini, kita bisa lihat view ke depan, karena ini posisinya di paling depan ya, di bawah anjungan atau tempat nakoda. Ini di atas kita persis itu tempat nakoda. Ini di depannya langsung view. Enak banget. Tapi kalau malam nggak kelihatan apa-apa juga sih. Kalau siang begini, enak. Ada TV-nya, untuk keamanannya ada banyak CCTV. Satu, dua, banyak lah CCTV-nya di sini. Jadi, enak sekali. jam 16 lewat 48 menit, ini kita akhirnya diberangkatkan dari pelabuhan Bakauni menuju ke pelabuhan Merak. Dan ternyata di sini rame dong teman-teman. Rame penumpangnya yang masuk ke sini. Tumben banget. Biasanya kalau di ruang VIP itu aku bener-bener sendirian loh. Tapi ini rame ternyata. Huff, yaudahlah ya. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, kalau kita ke ruang VIP ini juga kita diberikan snack box. Ini ada dua roti ya. Ini roti dua-duanya rasanya serikaya. Terus juga ada air mineralnya teman-teman. Jadi, ini adalah salah satu fasilitas yang kita dapatkan. Dapat snack box ada tulisannya VIP Lounge. Yes, kita sudah berada di parkiran dan ini penuh banget teman-teman. Lihat. mobilnya penuh banget sampai belakang tuh. Kayaknya orang-orang dari Sumatera pada mau nonton Coldplay deh. Soalnya konser Coldplay itu kan besok ya. Tanggal 15 November. Ini sekarang kita tanggal 14 November. Jadi, kemungkinan besar pada mau nonton Coldplay besok di Jakarta. Jadi, rame banget. Cocok logi aja sih. Tapi bisa. Terjadi. Nah, ini kita sudah mau sandar di Pelabuhan Merak ya. Sekarang jam 18 lewat 4 menit. Paling 10 menitan lagi kita sandar. Oke, kita turun ke bawah yuk. lihat penuh sampai ujung-ujung. Oke, teman-teman gak berasa videonya sudah 30 menit ya. Maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama Bus Rosalia Indah warna kuning dari Lampung menuju ke Madiun di video part selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Basarkan silahkan di subscribe dulu supaya gak ketinggalan update perjalanan terbaru dari Mas Arkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax